Yaitu letak dari tembok Yajemajud ini terletak di pegunungan Kaukasus di Georgia Yang dimana diantara gunung ini terdapat sebuah jurang yang disebut dengan Jurang Daryal Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita akan membahas tempat-tempat misterius Yang belum ditemukan keberadaannya Di dunia ini nih geng, ada beberapa tempat yang diakini keberadaannya Namun belum diketahui dimana persis tempatnya gitu geng Bahkan tempat-tempat ini banyak disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, dan kitab-kitab suci lainnya Bahkan di beberapa ayat sempat dibahas juga tentang tempat ini Nah banyak orang-orang yang mencari tahu keberadaan daripada tempat-tempat ini Karena rasa penasaran yang sangat tinggi gitu ya Namun sayangnya sampai saat sekarang ini belum ditemukan titik pasti tempatnya itu dimana Hari ini kita akan bahas satu persatu tempat-tempat misterius yang masih belum terkuak misterinya Atau belum diketahui tempat keberadaannya Yang pertama, Tembok Yajud Majud Berbicara tentang Yajud Majud sudah pasti kita berbicara tentang agama Islam Nah di dalam agama Islam sebagai orang Muslim dipercaya kalau wujud dari Yajud Majud ini suatu hari akan memunculkan diri di hadapan manusia Berdasarkan ayat 95 dan 97 surat Al-Kahfi Disebutkan ada sebuah tembok yang menghalangi Yajud Majud ini untuk muncul ke permukaan Dan tembok ini dibina oleh seseorang yang bernama Zulkarnain Dan tembok ini pun tercipta dari ketulan-ketulan besi yang dileburkan Dan tempat daripada tembok ini berada di antara dua gunung geng Banyak yang bertanya siapakah sosok Zulkarnain ini Yang sering sekali namanya disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran Nah ternyata ada pendapat yang mengatakan kalau Zulkarnain ini adalah Cyrus the Great Alias seorang Persian Empire pertama dari dinasti Aceh Amenit Dan dia memerintah di antara 630 sampai dengan 648 sebelum Masehi Nah banyak orang yang mempertanyakan di mana sebenarnya letak daripada tembok ini geng Dan semua kepercayaan ini kembali kepada masing-masing yang percaya terhadap Yajud Majud ini Dan seperti apa bentuk dari Yajud Majud ini sendiri gitu ya Jadi pemahaman masing-masing begitu Saking banyaknya teori-teori yang mengatakan sehingga muncul sebuah teori yang sangat dipercaya Dan ini merupakan teori yang banyak diterima oleh masyarakat Yaitu letak dari tembok Yajud Majud ini terletak di pegunungan Kaukasus di Georgia Yang dimana di antara gunung ini terdapat sebuah jurang yang disebut dengan Jurang Daryal Jurang ini sangat sempit dan disana juga ada sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Terek Pegunungan ini sendiri terbuat atau terdiri dari bebatuan Prakambria untuk bagian atasnya Dan juga batuan Jurang Kapur Lalu di bagian bawahnya terlipat dan terangkat semasa pembentukan Orageni Cimeria Ini adalah sebuah tempat yang membentuk perbatasan antara negara Arab dan juga Iran gitu geng Nah sebenarnya bukti keberadaan Yajud Majud ini makin kesini semakin jelas ditemukan gitu ya Bahkan bukti-bukti daripada bahan untuk membuat temboknya itu, itu sudah mulai ditemukan Namun sampai detik ini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Yajud Majud ini sendiri Dan banyak yang mempertanyakan, kalau memang Yajud Majud ini tinggal di Pegunungan Kaukasus Apakah sampai sekarang masih berada disana? Atau justru kaum Yajud Majud ini telah disebarkan dan merata di setiap muka bumi Jadi ibaratnya mereka itu sudah tersebar dan ada dimana-mana gitu geng Oke, untuk memperjelas kita akan membahas siapakah Yajud Majud Dan apa tugas mereka di muka bumi Nah mungkin nih ada teman-teman yang non-muslim Ya tidak sepemahaman dengan umat muslim Ya mungkin bisa mendengarkan cerita ini hanya sebagai informasi gitu ya Ya siapa tau kalian belum pernah mendengar tentang Yajud Majud Kali ini ya kita berbagi informasi Oke, nama Yajud Majud ini disebut sebanyak dua kali di dalam Al-Quran Yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96 Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan kalau Yajud Majud ini adalah Sekelompok orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi Dan mereka ini ditakuti oleh sekelompok kaum yang tinggal di sebuah pegunungan Sehingga di saat itu datanglah Zulkarnain ke tempat tersebut Dan sekelompok orang yang takut terhadap Yajud Majud ini Meminta Zulkarnain untuk dibuatkan sebuah tembok menghalang Agar tidak diserang oleh Yajud dan Majud Ini kalau misalkan kita lihat tuh ceritanya udah kayak cerita Titan ya Kalian tau lah ya Titan kan juga ada sekelompok makhluk yang besar yang akan menyerang manusia Lalu dibuatlah tembok tinggi untuk menghalangi Titan-Titan ini mengganggu manusia gitu ya Agak sedikit relate sih ceritanya Nah di dalam Al-Quran sendiri tidak diterangkan secara jelas siapa sebenarnya Yajud Majud Dari manakah keturunan mereka Dan dari bangsa manakah mereka berasal gitu ya Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan sifat-sifat mereka Dimana mereka ini memang tugasnya adalah untuk membuat kerusakan di bumi Dan apabila tembok penghalang mereka dibuka Maka mereka akan turun layaknya air mengalir Ya kurang lebih kayak gitu ya Dan makanya sampai saat sekarang ini Kaum mereka belum muncul Dikarenakan sebuah tembok penghalang yang sangat kokoh Yang membuat mereka tidak bisa muncul ke bumi untuk membuat kerusakan Lalu siapakah Zulkarnain? Di dalam kitab Tafsir Ibnu Jaril Al-Tabari Dijabarkan kalau Zulkarnain ini adalah seorang anak laki-laki dari bangsa Romawi Dia ini adalah seorang anak tunggal yang paling miskin di kotanya Di dalam perjalanan hidupnya Zulkarnain ini mendapatkan kekuasaan untuk memerintah di muka bumi oleh Allah SWT Dan sejak kecil dia ini dikenal sebagai sosok yang terpuji dan memiliki akhlak yang begitu mulia geng Nah membahas tentang Zulkarnain satu hal yang sangat fenomenal tentang dirinya dia Seperti yang gue katakan tadi dia diminta untuk membangun sebuah tembok Dan tidak main-main tembok yang dibangun oleh Zulkarnain ini adalah sebuah tembok yang super duper kokoh Dan dinding yang dibangun di sebuah lembah tersebut terbuat dari besi dan tembaga geng Dan tujuan daripada dibangun tembok ini sendiri adalah karena adanya sebuah kaum yang takut terhadap Yajud dan Majud Dan meminta Zulkarnain untuk membangun tembok tersebut Dan ini merupakan dua suku yang akan muncul di akhir zaman nanti geng Lalu ada sebuah isu yang menyamakan kalau maksud daripada cerita tembok Yajud dan Majud ini Itu ada hubungan eratnya dengan tembok Cina katanya Nah apakah ini benar? Mari kita bahas nih geng Apakah ada hubungannya nih tembok Cina yang berada di pegunungan dengan tembok hajud-majud Yang dikatakan juga berada di antara dua gunung alias di sebuah lembah Oke Berbicara tentang tembok Cina Ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling Ini sekitar 50 km dari kota Beijing ya geng Dari sinilah para turis memasuki pintu gerbang untuk menuju ke tembok Cina Apabila kalian ke tembok besar Cina ini alias The Great Wall ini Kalian akan melihat pemandangan yang cukup indah geng Dan bahkan kabarnya dari bulan jadi sangking panjang dan gedenya gitu geng Banyak orang yang menyangka kalau tembok inilah yang dibuat oleh Zulkarnain di dalam surat Al-Kahfi tersebut Dan banyak yang mengira juga maksud daripada Yajud-Majud ini adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak katanya Dan juga bangsa Mongol ini dikaitkan karena mereka itu sempat menjadi bangsa yang menjajah Nah itulah yang dikatakan kalau sebuah bangsa yang akan melakukan kerusakan di bumi gitu ya Bagaimana kebenarannya? Coba kita bahas dulu kelanjutan daripada surat Al-Kahfi ini pada ayat 95 sampai ke 98 Dikatakan disana Zulkarnain memenuhi permintaan penduduk untuk membuat sebuah tembok Dan disaat itu Zulkarnain meminta bahan mentah biji besi yang dileburkan atau dicurahkan Dan dituangkan ke lembah di antara dua gunung atau dua bukit gitu geng Lalu setelah itu dia menyalakan api yang membuat si besi ini melebur Dan disaat itulah terbentuk sebuah tembok berbahan besi yang permukaannya sangat licin Alias tidak bisa dipanjat Dari sini kita bisa menilai ya Ada beberapa hal yang membedakan antara tembok Zulkarnain dengan tembok Cina Yang pertama tembok Cina dibuat dari susunan batu-batu yang sangat besar Berbeda dengan tembok Zulkarnain yang dibuat dari bahan dasar besi Yang kedua tembok Cina ini dibangun secara bertahap dari tahun ke tahun Selama pemerintahan atau kekuasaan kerajaan dinastihan Ming dan seterusnya Dan memang dibangunnya tuh bertahap gitu ya bertahun-tahun Tidak seperti kisah yang diceritakan oleh Zulkarnain dileburkan lalu menjadi sebuah tembok gitu ya Lalu yang ketiga di dalam surat Al-Kahfi ayat 86 Ketika bertemu dengan suatu kaum di barat Allah berfirman Yang bunyinya wahai Zulkarnain terserah kepadamu apakah akan engkau siksa kaum itu Atau engkau berikan kebaikan kepada mereka Kurang lebih kayak gitu bunyi firmannya Dan hal ini artinya Zulkarnain mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT Sementara raja-raja yang membangun tembok Cina ini tidak mendapatkan wahyu dari Allah Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan Kalau tembok Cina bukanlah tembok Zulkarnain yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi Dan sampai saat sekarang ini masih menjadi misteri Dimanakah letak tembok Zulkarnain ini Mungkin dari teman-teman ada yang bisa beropini atau memberikan komentar Dimana sih sebenarnya letak tembok Zulkarnain ini Boleh tinggalkan komentar di bawah Nah itu dia tadi yang pertama ya geng Tembok Yajud dan Majud Yang dibangun oleh Zulkarnain Sampai sekarang belum diketahui tempat jelasnya dimana Nah sekarang kita lanjut ke yang kedua Sebuah tempat yang belum diketahui lokasinya Yaitu Telaga Ainul Hayat Beberapa hikayat menyebutkan Kalau setelah Allah SWT menciptakan bumi Lalu ia menurunkan beberapa tetes air ke muka bumi Dan air itu adalah air syurga Dan salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi Sang Ainul Hayat Atau mata air keabadian Yang sampai sekarang menjadi perbincangan hangat Dan membuat orang sangat penasaran gitu ya Arti dari Ainul Hayat sendiri adalah Mata air kehidupan Dan dikatakan kalau mata air ini Adalah sebuah mata air yang memberikan sebuah rahasia Untuk menjalankan hidup yang baik Kepada si peminumnya Jadi dikatakan kalau siapapun yang meminum air dari mata air Ainul Hayat ini Akan memiliki umur yang sangat panjang Dan ya dikatakan memiliki keabadian gitu ya Hidup abadi sampai hari kiamat Kecuali dia memohon kepada Allah SWT Untuk dimatikan Banyak isu yang mengatakan kalau Ainul Hayat ini Berada di perairan segitiga bermuda Dan di dalam sejarah Islam Dikatakan salah satu orang yang meminum air ini Adalah Nabi Qaidir alai salam Dan memang secara sejarah Islam Nabi Qaidir itu sampai sekarang masih ada dan belum mati Dan dikatakan kalau Nabi Qaidir inilah Yang diutuskan untuk menjaga mata air tersebut Berbicara tentang Nabi Qaidir Itu beberapa orang Waktu zaman gue kecil di Aceh Itu pernah mengaku kalau dia bertemu dengan Nabi Qaidir ini Dimana dia bertemu dengan sang Nabi Itu ketika sholat Jumat Ketika dia bersalaman dengan sosok tersebut Dia melihat di bagian jempolnya ini Semacam ada bolongan Dan dikatakan itulah pertanda fisik Dari Nabi Qaidir Nah itu kabarnya dulu kayak gitu Waktu gue kecil tuh sering banget tuh dapat isu kayak gitu Tapi untuk zaman sekarang Udah jarang sekali gue denger ya Enggak tau ya Mungkin udah akhir zaman kali ya Udah berbeda gitu Nah mata air Ainul Hayat ini Merupakan mata air yang sangat terkenal Baik di kaum manusia Bangsa jin dan setan sekalipun Dan ini merupakan mata air Yang sangat diincar oleh tiga mahluk Allah ini Sampai sekarang banyak sekali orang yang mencari Dimana keberadaan daripada mata air Ainul Hayat ini Dari beberapa informasi yang didapatkan dari ulama Dikatakan air mata Ainul Hayat ini Yang dijaga oleh Nabi Qaidir Itu berada di sebuah kepulauan di perairan Segitiga Bermuda Itulah makanya kenapa banyak sekali kapal-kapal yang lewat di perairan Segitiga Bermuda itu Dinyatakan hilang Nah kabarnya kayak gitu geng Dan ini juga penyebabnya adalah Banyak sekali dari kaum jin dan setan Yang berbonong-bonong untuk menguasai mata air Ainul Hayat ini geng Nah sampai saat sekarang ini Wallahualam gitu ya Entah dimana letak mata air tersebut Hanya Allah yang tahu gitu ya Maka kita serahkan saja kepada Allah SWT Apapun yang terjadi gitu Dan semoga rasa ketertarikan dan penasarannya kita tentang mata air ini Semakin menambah iman kita Ya gak geng? Oke nah itu dia tadi yang kedua ya Mata air Ainul Hayat Sekarang kita lanjut ke poin ketiga Tempat misterius yang belum ditemukan Yaitu tempat dimana Dajjal dikurung Berbicara tentang Dajjal Banyak sekali orang yang masih penasaran Dan bertanya-tanya Sebenernya dimana tempat Dajjal ini dikurung Di dalam ajaran agama Islam Itu dipercaya kalau Dajjal ini akan muncul ke permukaan bumi Di suatu hari Tepatnya di akhir zaman Nah sejumlah sumber mengatakan Kalau kaum Dajjal ini Pernah tinggal di sebuah pulau yang bernama Sokrota Yang mana sampai saat sekarang ini Pulau tersebut masih menjadi misteri geng Disebutkan kalau Sokrota ini adalah sebuah pulau kecil Yang terletak di Samudera Hindia Lokasinya terletak kurang lebih 80 km sebelah timur Dari pulau Tanduk Afrika Dan 380 km selatan Jazirah Arab Untuk saat ini Kepulauan Sokotra ini merupakan Daerah kekuasaan Atau masuk ke dalam negara Republik Yaman Dan pulau ini sendiri dijuluki sebagai neraka dunia Namun sampai saat sekarang ini Belum diketahui apa penyebabnya Sampai-sampai disebutkan sebagai neraka dunia geng Namun beberapa sumber informasi mengatakan Hal ini dikarenakan banyak orang yang percaya Kalau pulau ini sempat ditinggali oleh sosok Dajjal Kalau kalian lihat dari peta ya Memang pulau ini terlihat sangat kecil dan terpencil Dan dikatakan juga tidak ada wisatawan yang pernah berkunjung ke sana Dan dikutip dari dream.co.id Tempat ini sama sekali tidak pernah dipromosikan Meskipun memiliki keunikan tersendiri Dan perlu kalian ketahui di pulau Sokotra ini dia memiliki flora dan fauna Hewan dan tumbuhan yang ciri khas serta tidak bisa kita temukan di tempat lain Nah kabarnya seperti itu geng Dan sebenarnya kepulauan Sokotra ini telah diajukan atau ditawarkan untuk menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia yang baru Namun sayangnya ditolak geng Walaupun demikian sebenarnya pulau Sokotra ini sendiri itu ada penduduknya geng Kurang lebih penduduknya itu sekitar 40 ribu jiwa Dan yang membuat tempat ini aneh adalah isu kalau tempat ini pernah ditinggali oleh Dajjal Dan memang ketika kita datang ke tempat ini Itu suasananya itu akan sangat berbeda dengan muka bumi lainnya gitu ya Dan dipercaya juga sebenarnya di tempat inilah Dajjal dikurung sampai saat sekarang ini Nah ya Allah malam ini hanya sebuah misteri tempat-tempat yang belum bisa dipecahkan lah gitu ya kebenarannya Oke nah itu dia tadi ketiga ya geng ya Tempat misterius yang masih belum ditemukan namun dipercaya keberadaannya Yaitu salah satunya tempat Dajjal dikurung Oke tempat keempat yaitu Gunung Khaf Ini dikisahkan di saat Rasulullah SAW pulang dari perjalanan Isra' Miraj Dimana di dalam perjalanan dimana dia melihat sebuah Gunung Jabal Khaf Dimana disana terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah geng Sebuah sinar biru yang membelah angkasa membuat Rasulullah SAW terpesona dengan hal tersebut Nabi pun akhirnya mengajak Malaikat Zibril untuk mengunjungi tempat tersebut geng Di dalam tafsir Al-Lufsi dikatakan kalau Gunung Jabal Af ini adalah sebuah gunung yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa Dan hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan yang dapat melihat serta mengunjungi gunung tersebut Dan gunung ini sebenarnya jarang diketahui oleh orang-orang Dalam tafsir tersebut dikatakan Gunung Jabal Af ini memiliki 70 lapisan Dan menurut Ibnu Ansur dikatakan kalau warna biru langit yang kita lihat itu adalah pantulan cahaya dari Gunung Jabal Khaf ini geng Sementara itu Ibnu Abbas mengatakan kalau Gunung Jabal Khaf ini adalah sebuah gunung yang sangat besar Bisa mengelilingi seisi bumi dan asal dari nama Khaf itu sendiri adalah artinya itu penyebab gempa bumi geng Dan dikatakan kalau seluruh gempa yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh Gunung Jabal Khaf ini Lalu lebih jelasnya siapakah atau apakah Khaf ini Dikatakan kalau menurut riwayatnya Ini adalah sebuah gunung misterius yang sangat besar Bahkan dia itu dianggap sebagai penyangga atau tiang langit Dan gempa terjadi karena gunung ini menggerakkan isi urat-uratnya Kalau kita bayangkan ini agak menyeramkan gitu geng Dan menurut riwayatnya dikatakan kalau Khaf inilah yang paling masif atau padat di muka bumi ini Dan Gunung Khaf ini dikatakan besarnya itu jauh lebih besar dari gunung-gunung yang pernah kita lihat Ya gunung-gunung yang kita lihat itu ukurannya hanya seukuran urat daripada Gunung Khaf ini Nah mungkin agak sedikit membingungkan gitu ya ketika kita membahas tentang Jabal Khaf ini Karena memang tidak ada yang bisa mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana bentuk sebenarnya geng Nah itu dia tadi geng beberapa tempat-tempat misterius yang masih belum ditemukan di muka bumi ini Namun dipercaya akan keberadaannya Gimana menurut kalian? Atau kalian punya opini tersendiri tentang beberapa hal ini? Coba tinggalkan komentar di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah